Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Iwan Project ID Wilantara tak berdaya untuk hadiri acara pernikahannya Wilantara yang digigit seekor ular berbisa sewaktu bersembunyi dari Ken dan Maudie Kini terbaring lemah, tak berdaya Dan beruntungnya, Wilantara bertemu dengan Tante Emily Sehingga nyawa Wilan terselamatkan Dan sungguh tak disangka-sangka Dalam kondisi lemah tak berdaya Wilantara bertemu dengan musuh besarnya Yaitu Arga Dana Tapi kendalti mereka bermusuhan Tapi Arga masih mengontrol emosinya Dan menuruti permintaan adiknya Emily Bahkan Arga Dana menolong Wilantara dari serangan seekor ular Dengan cara menembaknya Ini awal yang baik untuk kedepannya Dimana sekarang Wilantara memiliki hutang budi kepada Emily dan Arga Dana Seperti prediksi Mimin kemarin Bahwa Emily tidak bisa mengantar Wilantara ke rumah sakit Karena dia sudah diajak pulang oleh Arga Dana Sementara yang akan menolong Wilantara adalah Ken dan Reza Tetapi Wilantara memang keras kepala Dia mendorong Ken dan Reza dan tidak ingin ditolong oleh mereka Dan bahkan dia mengucapkan kata-kata itu lagi Bahwa dia bukanlah Papa Ken Tapi tunggu dulu Jika kita perhatikan lagi Sebelum Wilantara marah kepada Ken lagi Wilantara sempat bertanya kepada Ken Apakah Arga Dana memarahimu Kata Wilantara Ken pun menjawab Tidak Pak Om Arga Dana tidak marah Karena Om Arga Dana masih belum tahu Kalau Papa adalah Papaku Setelah mendengar perkataan Ken tersebut Wilantara menjadi mengamuk dan marah Dan kembali lagi mengucapkan kata-kata bahwa dia bukan Papa Ken Menurut pendapat Mimin Ini bukan tentang kebencian Wilantara Atau kekecewaannya karena Ken sudah membongonginya Tetapi justru Jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda Ini adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa dari Wilantara Dimana dia ingin memutus hubungan antara ayah dan anak Agar Ken bisa melanjutkan hubungannya dengan Maudie Karena terlihat disini Wilantara juga mengalami ketakutan Kalau Ken sampai tidak direstui oleh Arga Dana Gara-gara Ken adalah anak dari seorang Wilantara Dia juga ingin Ken bahagia Tetapi dalam hatinya dia juga merasa sulit Dan tidak mungkin berdamai dengan Arga Dana Jadi sekali lagi Wilantara lebih memilih untuk memutuskan hubungan ayah dan anak Sehingga Ken bisa melanjutkan hubungannya dengan Maudie Karena jika tidak memiliki Papa Wilantara Maka Arga Dana pun mungkin akan merestuinya Ini sungguh pengorbanan seorang Papa yang luar biasa Atau bisa juga Wilantara marah karena Ken tidak mengakuinya Kalau dia Papanya di depan Arga Dana Jadi ini adalah kekecewaan yang mendalam kepada Ken Setidaknya inilah yang Mimin pikirkan Meskipun ini hanya prediksi dan analisa Silahkan teman-teman dan sahabat love story sendiri yang menilai Dan pernikahan yang diidam-idamkan oleh Dinda itu gagal Setidaknya untuk hari ini Dia menunggu Wilantara tapi Wilantara tak pernah datang Karena di satu sisi Wilantara memang sedang mengalami musibah Tapi ini adalah sebuah angin segar untuk Emily Dimana pernikahan Wilantara dan Dinda mengalami kegagalan Dan terlihat sepertinya Rama juga merasa kecewa dengan Wilantara Dan dia tidak ingin melihat mamanya terluka seperti itu Menurut pendapat Mimin Rama akan memutuskan untuk menemui anak Wilantara Yang tidak lain adalah Ken Atau paling tidak Rama akan mendatangi rumah Wilantara Dimana nantinya itu akan membongkar rahasia mamanya Yang ia sembunyikan selama ini Yaitu siapa jati diri Wilantara yang sebenarnya Yang tidak lain adalah papa dari Ken Entah bagaimana reaksi Rama jika mengetahui hal itu Bisa jadi Rama kecewa dan pulang lagi ke Amerika Atau Rama menolak pernikahan Wilantara dan Dinda Karena Rama tidak ingin bersaudara dengan Ken Tentu saja Rama akan mengalami kekecewaan yang mendalam Karena Rama pasti merasa Kalau mamanya tidak menghargai perasaannya dengan Maudie Yaitu dengan cara menikahi papa Wilantara Yang merupakan papa dari Ken Yang merupakan saingan terbesar Rama dalam mendapatkan Maudie Dan tentu saja ini akan menjadi penghalang bersatunya Wilantara dan Tante Dinda Untuk selanjutnya Di satu sisi sejak awal keberangkatan ke hutan Reno seperti pembantu untuk Argadana dan juga Mama Anita Tetapi ini semua memang rencana Reno untuk mendapatkan simpati dari Argadana dan Mama Anita Dan itu berhasil Argadana sekarang mulai terkesan dengan sikap Reno Yang bisa diandalkan, cekatan, dan baik hati Meskipun itu bukanlah sikap yang sebenarnya Menurut pendapat Mimin Ini akan berbahaya untuk posisi Ken Karena jika sampai Argadana mulai mempercayai Reno Maka bukan hal yang tidak mungkin Reno akan membuat nama baik Ken menjadi hancur di depan Argadana Dan apapun akan dia lakukan Untuk menghancurkan Ken dan mendapatkan Maudie Ini akan sangat berbahaya Karena Reno sudah mendapatkan hati Mama Anita Dan mulai merebut hati Argadana Dan ada kemungkinan meskipun kemungkinan ini sangat kecil Reno akan menjadi pilihan kedua Jika memang Rama tidak bisa menjadi jodoh Maudie Dan Ken selalu ditentang oleh Mama Anita Karena Reno mungkin bisa jadi satu-satunya orang yang mendapatkan hati kedua orang tua Maudie Diadekan terakhir di episode kemarin Wilantara menodongkan senapan kepada Ken Tentu saja Wilantara tidak akan pernah menyakiti Ken Dia hanya ingin pernyataan yang dia ucapkan diterima oleh Ken Yaitu dia bukan papanya lagi Menurut prediksi dan analisa Mimin Tak lama kemudian setelah Wilantara menodongkan senapan itu Mungkin dia akan terjatuh dan pingsan Atau tak berdaya Sehingga mau tidak mau Ken dan Reza akan langsung membawanya untuk mendapatkan pertolongan pertama Dan bisa jadi juga Saat Wilant menodongkan senapan tersebut Om Irfan sudah datang Dimana akhirnya Wilantara akan dibawa ke rumah sakit Dan mungkin Ken akan merasa sangat bersalah Karena telah membuat papanya menjadi seperti ini Seperti biasa Ken akan menghubungi Maudie Atau Maudie menghubungi Ken Sehingga Maudie tahu Kalau sekarang Wilantara sudah ditemukan Dan tentu saja Maudie mendengar cerita pertemuan Argadana dan Wilantara dari Tante M Bukan hal yang tidak mungkin Maudie akan bersikeras untuk menjenguk Dan kembali meminta maaf kepada Wilantara Dan jika kita sambungkan dengan kepercayaan Arga Atau rasa kepercayaan Arga mulai tumbuh kepada Reno Bisa jadi Untuk kedepannya kemana-mana Arga bisa menyuruh Reno untuk menjaga Maudie Tentu saja hal ini sangat tidak menguntungkan untuk Ken Karena kita tahu Reno sangat menginginkan Maudie Tapi kita lihat saja guys Kelanjutannya Demikian prediksi dan analisa dari Mimin Mohon maaf Jika memang nantinya berbeda dengan tayangan aslinya nanti malam Karena semua ini hanya bercepat prediksi dan analisa Sekian dari Iwan Project ID Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!